selamat menikmati semacam produk produknya apa tentunya di depan sudah lihat kalau ini ada buah kakao buah kakao yang mana nanti buah kakao ini ternyata diolah menjadi beberapa produk, di depan ada beberapa produk minuman saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak lagi karena bukan saya porsinya tentunya siapa yang membuat ini bukan pengusaha bukan siapa-siapa dan ternyata itu dari kalangan guru madrasah jadi madrasah melakukan riset yang mana buah kakao ini itu pohonnya ditanami sendiri oleh madrasah hasil buahnya diolah sendiri sehingga menjadi beberapa produk unggulan dari madrasah itu madrasah mana yaitu madrasah Sanawiah Negeri 2 Mojekerto di samping saya sudah ada pembuat atau yang melakukan riset buah kakao ini yaitu Bu Nur Afifah SPD Assalamualaikum Bu Afifah Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ibu Alhamdulillah sehat pandemi emang menguras tenaga tapi jangan sampai kita juga lemes ya Bu apalagi di hadapan pemirsa Mimbar TV kita harus tetap semangat yang penting meskipun kita terimbas dari berbagai sektor kita tetap harus berinovasi berinovasi sama halnya dengan Bu Afifah jadi betul Bu ini inovasi baru ibu iya inovasi di MTSN 2 jadi buah kakao yang ada di MTSN 2 itu kan memang sengaja ditanam memang sengaja ditanam dan banyak juga ada iya ada empat puluhan pohon kakao empat puluhan pohon yang ditanam di depan-depan kelas jadi semua kelas itu pasti ada tanaman buah kakaonya jadi setiap setiap kelas itu pasti ada pohon iya depan kelasnya itu ada pohon kakao yaitu setahun dua sampai tiga kali itu pasti panen panen iya panennya ya kayak gini nunggu kuning dulu oke iya nunggu kuning empat tahun yang lalu saya melihat ya saya melihat selama ini kan hanya di ambil anak-anak siswa-siswi saja oke jadi kalau sudah kuning siswa-siswi itu pada ngambilin ngambilin kemudian diambil buahnya oke ya diambil buahnya kayak gini iya ini oke iya oh udah dipotong ya ku ya iya oke diambil dimakan daging buahnya yang putih ini saja oke oh gitu berarti ini dagingnya yang melapisi bijinya iya itu oke itu kan ada asem-asemnya ada manis-manisnya sedikit ini kalau misalnya saya coba sesep juga bisa ini bisa oh bisa monggo saya coba ya pemirsa ya ini tidak ada getahnya ya tidak ada oh tidak ada iya ini berarti asli dari biji buah kakaunya itu seperti ini ini sebelum diolah jadi coklat ya iya ini jadi bakalnya iya kayak siri kaya ya bu ya iya ada asem-asemnya ada manis-manisnya jadi seperti seperti siri kaya tapi yang diambil itu jadi coklatnya apakah dagingnya itu atau gimana bijinya jadi ini adalah selaput daging tipisnya kemudian di dalamnya itu ada bijinya itu yang diolah menjadi coklat jadi coklat iya jadi coklat bu ini sebelum kita panjang lebar bisa dijelaskan dulu ini dari buah kakao ini menjadi produk apa saja mungkin bisa dijelaskan oh iya untuk saat ini pengolahan buah kakao di MTSN 2 sudah menghasilkan susu coklat jadi di sini coklat yang diolah kemudian ditambahkan susu oke plus gula itu saja tanpa bahan lain jadi susu coklat susu coklat oke kemudian yang kedua ada teh kakao teh kakao teh kakao ini diambil kulit bijinya jadi kulit biji yang mestinya menjadi limbah kita manfaatkan menjadi teh oh gitu iya berarti tidak ada yang terbuang gitu ya tidak ada yang dibuang jadi kulitnya itu juga bisa diolah menjadi teh kulit bijinya yang biasanya itu dibuang saya manfaatkan atau kita manfaatkan untuk menjadi teh teh berarti dari buah kakao ini itu diambil bijinya diambil bijinya kalau misalnya dagingnya itu bisa langsung disesep tadi ya seperti jadi rasanya kayak seri kaya kemudian bijinya itu tidak dibuang tapi bijinya bisa jadi coklat bisa jadi coklat tapi produknya dari MTSN 2 Mojokerto baru susu coklat susu coklat dan kulitnya itu jadi teh coklat kulit bijinya kulit bijinya kalau kulit buah kan ini oh iya kulit buah kulit bijinya itu jadi teh teh coklat atau teh kakao kalau boleh tahu karena ini hari-hari spesial karena ini produk mungkin mohon maaf kalau misalnya tadi saya mencoba ya mencicipi tapi saya juga ingin tahu oh ternyata buah kakao itu isinya banyak bijinya dan diantara biji itu banyak dagingnya yang kalau disesep kayak buah seri kaya nah kalau teh-teh sendiri itu apakah mirip dengan teh yang lain? iya sama dengan teh yang lain yang membedakan apa? yang membedakan ada bau-bau coklatnya sama mungkin kalau khasiatnya kalau teh kan juga antioksidannya tinggi mungkin biar-biar tahu mungkin ada ada yang sudah jadi tehnya bu? sudah jadi tehnya? maksudnya? sudah jadi minuman tehnya? oh iya ini oh sudah disediakan oke baik bisa jadi ini mungkin pemirsa member TV jadi ini sudah jadi tehnya ya bu? jadi bentuknya celup teh celup teh celup seperti ini jadi di celup seperti teh pada umumnya teh celup teh pada umumnya warnanya juga sama seperti teh coklat tapi lebih pekat kalau misalnya terlalu lama ya? iya tetap dikasih gula ibu ya? tetap dikasih gula jadi baunya itu bukan bau teh tapi bau coklat jadi aromanya sudah bau coklat mungkin saya boleh nyoba ya ibu ya? iya iya silahkan rasanya itu gimana ya? kalau misalnya dibilang ini teh itu bukan teh iya karena aromanya sudah bau coklat jadi rasanya itu juga terasa coklat bukan teh kayak teh merek-merek atau apa yang lain bukan teh hijau juga bukan teh hijau dan ini ada gula sedikit ya ibu ya? iya tapi manisnya itu tidak terasa manis tapi karena baunya coklat jadi manisnya hilang tergantikan dengan rasa coklat oke mungkin ini inovasi baru ya karena baru baru saya dengar juga karena ini teh coklat mungkin di tempat yang lain belum ada mungkin para pemirsa member TV yang penasaran dengan adanya teh kakao yang baunya coklat nah mungkin bisa menggantikan aduh saya biasanya minum coklat panas coklat dingin nah ini ada alternatif lain yaitu teh kakao jadi teh aroma coklat tinggal seduh saja tinggal seduh saja jadi benar-benar berasa coklat enak iya kau boleh tahu lagi itu kembali lagi ke proses pengolahannya ya iya mulai ditanam tahun berapa ibu? mulai ditanam tahun 2011 tahun 2011 itu mulai dari bibit mulai bibit iya mulai bibit seginilah itu kemudian sampai buah itu 6 tahun 6 tahun 6 tahun baru bisa dipanen bisa dipanen itu 6 tahun tapi setelah 6 tahun berarti 2016-17 iya 16-17 naprakah 2016-17 itu buahnya yang sudah dipanen sudah terpikirkan produk seperti ini atau enggak belum jadi gini saya kami dulu itu kan enggak belum bisa mengolah jadi hanya mengamati anak-anak kok hanya diambil dagingnya kemudian bijinya dibuang di tempat sampah kan sayang iya kemudian kok sayang sekali padahal yang mahal itu kan bijinya bukan daging buahnya yang mahal itu bijinya yang diolah jadi coklat kan bijinya kemudian saya mulai baca-baca buku mulai gogol gogol gimana sih mengolah buah coklat untuk menjadi coklat buah kakao menjadi coklat yang minim ya minim alat lah minim alat jadi konvensional masih konvensional bisa enggak saya baca-baca kemudian saya coba saya mulai mulai coba kemudian alhamdulillah bisa meskipun tidak sebagus coklat-coklat yang ada dijual kan iya tapi proses mengawalinya tentunya kan tidak mudah tapi ini otodidak ya ibu ya iya itu saja kemudian nyoba ketika ada buah matang coba oke kemudian ngajak setelah saya bisa kemudian saya ngajak anak-anak ngajak anak-anak ayo saya kita coba sama-sama mengolah buah coklat ini hal baru ibu Afifah karena saya juga baru mengenali ternyata dari kakao ini juga bisa dijadikan teh kakao mungkin kalau susu coklat mungkin sudah banyak atau mungkin permen misalnya permen itu juga sudah banyak tapi teh kakao ini benar-benar baru tentunya proses untuk menuju ke sana bisa menciptakan produk itu tidak mudah dalam perjalanannya ibu Afifah itu berapa kali uji coba berapa kali uji coba saya sampai saat ini masih uji coba uji coba jadi selama 4 tahun sampai saat ini pun juga masih uji coba ini masih bisa dibuat apa gimana supaya hasilnya kualitasnya juga lebih baik lagi lebih baik lagi masih uji coba sampai saat ini iya artinya ini teh itu juga masih ada pengembangan lagi iya masih terus dicoba pengembangan nah kalau bicara teknisnya pengolahannya ini dari buah dari biji kemudian akhirnya jadi teh ataupun susu coklat nah itu bagaimana prosesnya tahap-tahapnya itu bagaimana boleh gak itu rajanya di 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 share di informasikan boleh saja jadi mulai awal-mula kita manen yang buah yang sudah matang tandanya itu kuning harus kuning ya kalau misalnya hijau belum matang berarti tandanya belum bisa diorak kuningnya apa kuning 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 cerah atau kuning gelap kuning kayak oranye ini kan oranye itu mungkin kan gini jenisnya itu beda-beda ini jenis kapa ada jenis jenis apa gak tahu ya kakao pada umumnya iya umumnya kan kuning gini cuman saya lihat ini beda jenis beda jenis kakaonya kemudian setelah dipanen dikupas diambil daging buahnya ini diambil ya diambil daging buahnya kemudian dimasukkan wadah gitu kemudian di istilahnya di fermentasi oh ya ditutup selama satu minggu selama satu minggu setelah itu di jemur di fermentasi itu dibiarkan saja ya iya di tempat pendingin atau tidak biasa di sungguh biasa tapi harus tertutup iya gak boleh ada udara yang masuk gak boleh enggak berarti benar-benar tertutup rapat di fermentasi selama satu minggu setelah itu di jemur sampai kering iya sampai berapa biasanya butuh waktu 3-4 3-4 itu kalau puanas ya kalau musim panas kayak gini kalau musim hujan itu yang agak susah iya bisa sampai 1-2 minggu waduh lama ya iya tapi hasilnya sama atau beda bu hasilnya jelas beda oh gitu iya berarti apakah lebih baik yang musim panas atau musim hujan musim panas musim panas ya karena mungkin pengiring apa namanya proses jemurnya keringnya pas iya pas iya setelah itu setelah kering setelah itu dipanggang oh dipanggang di roasting di roasting pemanggangannya kita menggunakan api yang sangat kecil api sangat kecil api sangat kecil selama 30 menit 30 menit pokoknya sampai ada bunyi pelotok 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 kayak gitu itu tandanya sudah siap untuk dikupas atau dipisahkan dengan kulit bijinya oh gitu berarti cuman diambil bagian dalamnya diambil bagian jadi habis itu pemisahan tahap pemisahan kulit biji dengan biji coklatnya biji coklatnya untuk apa untuk ini jadi ini seperti biji coklatnya diolah jadi susu coklat kemudian kulit bijinya kita olah menjadi teh kakao berarti biji dalamnya bagian dalamnya jadi susu coklat kemudian kulit bijinya bisa jadi teh kakao berarti bisa dibilang setelah panen itu hampir 1 bulan bisa jadi produk ini bisa kemudian tadi 40 pohon dalam 1 tahun panen 3 kali 2-3 kali kalau sekali panen itu berapa biji dihitung gak oh bisa sampai 5 kilo misalnya kalau 5 kilo lebih ada 25 kilo 25 kilo kan 1 pohon itu buahnya itu kan 10-15 buah 10-15 buah dan setiap buah itu tergantung bijinya ada berapa ya banyak ya iya kan banyak bijinya banyak dan itu bisa sampai 25 25 kilo sekali panen sekali panen untuk 40 pohon itu iya dan kemudian dari 25 kilo itu bisa jadi teh berapa bisa jadi susu coklat berapa kalau 25 kilo biasanya jadi coklat itu 2 kilo 2 kilo iya banyak ya buah ya lumayan lumayan kalau tehnya tehnya juga kan kulitnya hanya kulitnya saja ada bentuk tehnya bu eh maksudnya bentuk coklatnya jadinya ada bisa ditunjukkan ke pemirsa Mimba TV ini coklat yang sudah jadi sudah diolah oke iya jadi itu bentuknya kayak benar-benar coklat cair ya coklat iya itu tanpa ada gula masih rasanya asli asli coklat jadi masih sedikit pahit sedikit pahit iya sedikit pahit jadi kalau ada coklat itu emang betul-betul asli tanpa gula tapi itu sudah bisa dikonsumsi ya ibu ya bisa kok bisa bisa dikonsumsi nah kemudian artinya 25 kilo dari bijinya itu bisa jadi 2 kilo coklat iya pecinta coklat gak perlu beli ya iya perginya ke madrasa saja iya itu boleh diincip secara umum dibagikan atau sekarang sudah diperjual belikan sampai saat ini kita hanya untuk konsumsi warga madrasa warga madrasa oke kemudian tamu-tamu kita kasih kasih tahu ini loh produk kita berarti ini jadi produk unggulan ini produknya madrasa ini inovasinya madrasa bahwa madrasa itu mulai 2011 menanam pohon kakao iya sampai 2016 bisa dipanen kemudian diolah menjadi coklat sungguhan coklat iya mungkin sekarang baru susu coklat dan ini mungkin kedepannya mungkin ada pengembangan kepermen coklat ya iya insya Allah bu ini artinya sudah sudah jadi coklat itu melalui proses riset ini dirisetkan gak bu dirisetkan gak jadi bahan untuk karya karya ilmiar iya dua tahun yang lalu jadi saya dua tahun itu coba jadi membahas masalah coklat kalau tahun dua tahun yang lalu saya yang saya bahas itu tentang pengolahan coklatnya saja pengolahan coklat iya kemudian untuk yang tahun lalu saya mencoba untuk yang kulit bijinya kulit bijinya menjadi teh kakao ini yang saya coba jadi ada proses risetnya di situ dan dilaporkan kan gitu dilombakan kalau kalau madrasa ini juga melakukan riset pengolahan buah kakao dan sampai sekarang terus melakukan riset itu ya bu iya sampai saat ini saya masih melakukan penelitian penelitian mencoba ini mau inovasinya mau apa lagi mau apa lagi terus bu ini karena produk ya bu madrasa sudah berinovasi sudah punya produk dari kakao nah tentunya apakah produk kakao ini produk kakao ini sudah sudah punya hak patentnya belum dan apakah mengarah ke sana nanti kepinginnya iya untuk yang teh kakao untuk teh kakao karena mungkin karena teh kakao ini baru ya bu tidak ada tidak ada yang lain nanti kalau misalnya ada rencananya peneliti atau apa untuk teh kakao itu gimana ya boleh-boleh saja boleh-boleh saja kita membuka penelitian-penelitian ya semoga apa yang kemudian dihasilkan diinovasikan dari MTSN 2 Mojokerto apalagi dari Bu Nur Afifah ini semoga semakin gemilang apa namanya produk-produk yang dihasilkan itu semakin banyak orang tahu diakui bahwasannya MTSN 2 Mojokerto ini bisa menghasilkan produk inovasinya ada kan gitu ya sebelum kita tutup ada harapan apa ke depan mungkin terkait dengan pengembangan inovasi dari Madrasah MTSN 2 Mojokerto dan khususnya mungkin dari Bu Afifah untuk produk ini mau diapakan ke depannya ke depannya kami menginginkan olahan coklat ini yang kita olah bisa dikenal dikenal lebih luas bukan hanya untuk konsumsi saja jadi semua supaya lebih tahu kita juga bisa mengolah tanpa menggunakan mesin-mesin yang canggih dengan konvensional juga kita bisa mengolah berarti ini perlu dipastikan di garis bawahi produk ini diolah tanpa menggunakan mesin tanpa menggunakan mesin jadi konvensional dengan bantuan anak-anak dengan bantuan anak-anak semakin dikenal dan semoga produk olahan kakao ini semakin dikenal mungkin di lingkungan Madrasah semakin luas lagi di lingkungan desa lingkungan kejamatan Kabupaten profisi bahkan tingkat nasional bahkan orang-orang berbondong-bondong oh ini coklatnya MTSN 2 Mojagorto baik terima kasih banyak Bu Apipa untuk bisa datang ke sini terima kasih juga sudah menghadirkan olahan kakaonya semoga ini menginspirasi kita semua biar para pemirsa yang ada di rumah juga tetap bisa berinovasi mungkin ini bisa tergugah oh ternyata kakao bisa jadi teh nah mungkin ada inovasi lagi apa yang mungkin bisa dijadikan yang lain mungkin ada inovasi apa ingin belajar di MTSN 2 Mojagorto silahkan terbuka dan bisa berbagi ilmu saya ucapkan terima kasih banyak juga pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati